Kegiatan penyerahan bantuan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional yang diperingati di tingkat Provinsi Riau dan diselenggarakan di Bangka Belitung dibuka secara langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Pada kegiatan ini tentunya mengajak kita seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membahu bekerjasama mengatasi persoalan sosial di masyarakat. Untuk kegiatan pada sinar ini, kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional yang minggu kemarin di Bangka Belitung dibuka oleh Ibu Menteri Sosial dengan tema terkokoh solidaritas Indonesia sejahtera dimana di dalamnya mengajak bahwa seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah seperti pemerintah daerah membutuhkan pusat untuk sama-sama bahu-membahu bekerjasama dalam mengatasi atau penanganan masyarakat-masyarakat sosial yang di masyarakat. Pada kunjungan ini dilakukan penyerahan bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit rumah dengan total nilai 200 juta rupiah bantuan dari anggota DPR RI Komisi 8 yang diterima secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Selanjutnya juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan asistensi rehabilitasi sosial dari Balai Abiseka Rombai Pekanbaru kepada disabilitas netra, anak yatim piatu dan juga penerima bantuan lainnya berupa nutrisi lansia, nutrisi disabilitas, kemudian juga bantuan kursi roda standar, kursi roda khusus, bantuan family kids dan juga perlengkapan sekolah serta bantuan lainnya dengan total keseluruhan bantuan senilai 264.682.500 rupiah. Dari Balai Rung Datuk Empat Suku, tim liputan mengabarkan.